Geregetan, jadinya geregetan, apa yang harus kulakukan Maaf ya, kamu udah lama ya nunggunya? Enggak kok Yaudah, yuk Aku boleh tanya sesuatu gak sama kamu? Boleh, silahkan Kamu percaya sama cita pada pandangan pertama? Kedengerannya sih terlalu instan ya Ya gak yakin juga apa cita seperti itu bisa bertahan? Kan banyak tuh orang yang ngejalanin hubungan yang awalnya karena cita pada pandangan pertama Dan sampai sekarang mereka masih baik-baik aja tuh Emangnya ada apa sih dengan cinta pada pandangan pertama? Ya, kayaknya sekarang aku lagi ngerasain itu Sama siapa? Bu Gina Ya, gak lama sama Bu Gina Yang aku ajak kesini kan kamu bukan ibu Gina Jadi, sama... sama saya Aduh... 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 Gimana ya? Gimananya apa? Kamu kan belum punya pacar Ya... 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 Ya Allah... Ya Udit, nanti... Nanti aku akan jelasin semuanya ke kamu Tapi sekarang kamu hantar aku pulang dulu ya Dila, Dila... Kita ini kan belum makan Eh, tunggu dulu deh Apa omongan aku ini salah? Enggak... Enggak ada, enggak ada Terus? Ya, kau... Kau bakal tau alasannya nanti Ya Iya Berani juga itu orang Dila? Ngapain dia naik mobil maklar kurang aja dari itu? Hohoho Dia coba-coba perangkat Dila Bicara soal peralat Saya bisa kena perangatan saya nih Selamat malam, Pak Malam Saya mau hantarin Dila pulang, Pak Terus kalau hantarin pulang Kamu merasa berjasa begitu Saya merasa berhudang dan jual patung saya Enggak, Pak Pak, ini... Sudahlah Enggak usah kamu jelasin Bapak tahu siapa dia Dia ini maklar patung yang berusaha mendapatkan barang seni dengan agam murah Iya kan? Bukan, Pak, bukan Ini Pak Digo Dogi? Digo, Pak Digo Digo Ah, apalah namanya Kamu gak mendapatkan patung lewat saya Mamanfaatin anak saya Iya Pak Pak Digo ini maksudnya baik Dia ini pemegang saham terbesar di hotel tempat Dila kerja, Pak Udah lah, Dil Gak apa-apa kok Jangan kena tipu kamu Sama penipu yang murah macam begini Ini beneran, Pak Kalau beneran, kenapa? Mentang-mentang orang kaya terus dengan gampang dekirin kamu begitu Udah lah, bawa pulang topeng kamu itu Jangan pura-pura baik sama anak saya Ngerti? Gila, Dil Dil Gila Pulang kamu Lama-lama kamu akan mengerti kenapa Bapak lakukan seperti tadi Bapak gak pernah ngerti sama apa yang Bapak lakukan Dil Bapak gak mau kamu medam harapan sama laki-laki yang baru kamu kenal Tapi gak sekali Bapak seperti itu, kan? Bapak selalu saja Membuat laki-laki yang berusaha mendekati Dila itu menjauh, Pak Seakan-akan Dila berada dalam dunia yang tertutup kerai besi yang tebal, Pak Itu semua demi kebaikan kamu, Dil Tapi tolong, Pak Biarkan Dila berproses sendiri Supaya Dila tahu mana yang namanya jatuh cinta, mana yang namanya kecewa, Pak Kalau Bapak selalu memotong proses itu Yang mana mungkin Dil akan ngerti, Pak Coba, Ibu, kamu masih hidup Dia pasti setuju dengan apa yang Bapak lakukan Iya, Ibu akan setuju saat Dil masih anak-anak Tapi sekarang Dila sudah dewasa, Pak Dila tahu mana jalan yang akan Dila pilih Terus sekarang mau kamu apa? Untuk yang ini Dila mohon Biarkan Dila jalani dulu, ya Pak Karena dia kaya Bukan karena itu Tapi karena Dila yakin Digo adalah laki-laki yang Dila cari, Pak Kamu yakin dia gak akan permainan kamu? Dila yakin Gimana caranya, saya harus jaga Dila Sekarang dia kau sudah dewasa Tuan, gue tahu di mana permasalahannya Kenapa itu, Bos? Bapaknya kesetanan? Bukan Terus apaan? Sepertinya Dila itu terlalu diatur sama rontuhannya, Ton Oh, dibikin kaya robot gitu, Bos? Gak juga sih Tapi ada baiknya juga, Ton Orang tuanya kaya gitu Baik apaan, Bos? Itu sih namanya penyiksaan terhadap anak Kalau menurut gue nih, Bos ya Si Dila itu bukan anaknya, Bos Soalnya Dila itu cantik, Bos Bapaknya hancur Meskipun bapaknya mukanya kaya adonan Tapi dia tetap orang tuanya, Ton Iya gak? Iya juga sih, Bos Tapi masa kelakuannya begitu, Bos? Ah, gini-gini Kayaknya mulai sekarang gue harus deketin orang tuanya deh Terutama bapaknya Hah? Maksud Bos? Bos jatuh cinta sama bapaknya? Bapaknya buat lo Anaknya buat gue, gimana? Alah, lo kok lo ngomong ada-ada aja sih? Ini cintanya beda, Ton Oh, gitu Iya, iya, iya Ngerti, Bos? Ngerti, Bos? Maksud Bos itu Bos bilang sama Dila Gue jatuh cinta sama lo Gue jatuh cinta juga sama bapak lo Gitu kan, Bos? Mau lo sama bapaknya? Ah, si Bos ada-ada aja Laki-laki juga sikat sama dia Udah, lo tenang aja Jangan pernah lo ngeraguin bos lo ini ya Lo liat aja sepak terjang gue Kalo dia